Baik Buya, kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah izin bertanya, bagaimana ketika lutut kita yang sakit luka dalam akibat kecelakaan, sehingga tidak bisa melakukan sujud dan duduk di antara dua sujud. Tapi pas posisi berdiri kita masih bisa. Jadi apakah kita melakukan sholat dengan posisi berdiri atau duduk dengan kaki melunjur, menjulur ke depan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada orang bisa berdiri tapi susah sujud dan duduk. Kalau sudah duduk tidak bisa berdiri bagaimana? Maka diutamakan berdirilah biarpun tanpa sujud. Sholatnya berdiri, tidak usah pakai. Jadi orang harus punya ilmu kasihan, suruh dipaksain masuk rumah sakit lagi, patah kakinya nanti. Anda berdiri saja dulu. Jadi diutamakan berdiri daripada sujudnya. Orang bisa sujud tidak bisa berdiri, ada sujud tidak bisa berdiri lagi kan? Maka lebih baik berdiri biarpun tanpa sujud. Sujudnya hanya sekedar isyarat dengan merunduk sedikit. Jadi utamakan berdiri Anda. Jaga kesehatan Anda. Kemudian kami ingatkan kepada siapapun. Sholat itu gampang jangan dipaksa. Sebab orang awam itu luar biasanya orang awam itu. Sunnah pun dianggap kayak wajib. Melipat kaki itu dipikir wajib. Padahal orang bisa saja sholat kalau kakinya sakit, selonjuran, kakinya ke depan boleh. Kayak suluku-suluku. Sus apa? Kayak selonjuran ke depan. Itu sah saja. Bebas Anda duduk wahai para orang-orang sakit. Duduk Anda boleh miring sana, miring sini. Pokoknya dadanya ngadap ke keblat. Jangan dipersulit. Keletak patah lagi masuk rumah sakit nanti. Jadi tolonglah para asatid-asatid itu ngajari yang gampang. Jadi ada kesunahan-kesunahan. Jadi kalau pertimbangannya antara Jadi saat duduk gak bisa berdiri lagi. Kalau berdiri susah duduk maka utamakan berdiri. Gak pakai sujud. Sampai begitu derajat sujud. Gak sujud. Sujudnya isyarat di saat berdiri. Karena berdiri diutamakan daripada sujudnya itu. Masya Allah. Semoga Allah menjaga Anda yang sakit dapat sehat. Sehat-sehat. Allah alam besok.